Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Marilah kita semua menyapa lau shi. Selamat pagi lau shi, kita semua dalam keadaan yang baik. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan mulai lagi belajar bahasa Mandarin. Marilah kita buka teks buku mehua kita yang berwarna hijau pada halaman 83. Yue tu, ayo membaca. Perhatikanlah gambar dan bacalah cerita di bawah ini. Mari ikuti lau shi membaca. Zhe shi, woda kege. Ini adalah kakak laki-laki saya. Ta jiao wang li. Dia bernama wang li. Ta ke zi, heng kal. Tubuhnya sangat tinggi. Ye heng pang. Juga sangat gemuk. Ta te yen jing, heng ta. Matanya besar. Ta te tou fah, heng tuan. Rambutnya sangat pendek. Gege si huan chi mian tiau. Kakak laki-laki suka makan bakmi. Ta ye si huan he cha. Dia juga suka minum teh. Jawablah pertanyaan-pertanyaan beri ke bawah ini dan lingkarilah jawaban yang benar. Nomor satu. Ta shi sei? Ta shi sei? Siapakah dia? A. Ta shi wo papa. Dia adalah ayah saya. B. Ta shi wo gege. Dia adalah kakak laki-laki saya. C. Ta shi wo dihdi. Dia adalah adik laki-laki saya. Nomor dua. Gege jiao sema ming zi? Siapa nama kakak laki-laki? A. Ta jiao ke zi. Dia bernama ke zi. B. Ta jiao wang tau. Dia bernama wang tau. C. Ta jiao wang li. Dia bernama wang li. Nomor tiga. Gege teke zi ta ma? Apakah kakak laki-laki bertubuh besar? A. Henta. Sangat besar. B. Puta. Tidak besar. Atau C. Hensiao. Sangat kecil. C. Nomor empat. Gege si huan ce shen me? Kakak laki-laki suka makan apa? A. Ta si huan ce han pao pao. Dia suka makan hamburger. B. Ta si huan ce mien tiau. Dia suka makan bakmi. Atau C. Ta si huan ce shu tiau. Dia suka makan kentang goreng. Yang manakah jawaban yang tepat? Nomor lima. Gege si huan ce shen me? Kakak laki-laki suka minum apa? A. Gege si huan ce niu na i? Kakak laki-laki suka minum susu. B. Gege si huan ce cha? Kakak laki-laki suka minum teh. C. Gege si huan ce le? C. Gege si huan ce le? C. Gege si huan ce le? Kakak laki-laki suka minum Coca-Cola. Yang manakah jawaban yang tepat? ya anak-anak marilah kita buka buku mandarin kita buku aktivitas kita yang berwarna putih tapi sebelum kita mengerjakan buku aktivitas kita yang berwarna putih marilah kita mendengarkan latihan suara dari halaman 75 disini kita akan belajar mengenai perawaka tinggi besar kurus gemuk mari kita dengarkan kawan 2 papa tekece ta ayah bertubuh besar adik laki laki bertubuh kecil 姐姐的头发长 姐姐的头发 头发 长 妈妈的头发 短 妈妈的头发 短 短 我很高 我很高 妹妹很矮 我很高 saya sangat tinggi 妹妹很矮 adik perempuan sangat pendek I adalah pendek untuk tinggi badannya 短 短 短 短 短 短 短 Anak-anak, setelah mendengarkan latihan listening, marilah kita membuka buku aktivitas kita yang berwarna putih pada halaman 39. Marilah kita buka buku aktivitas kita yang berwarna putih pada halaman 39. Bila sudah dibuka, marilah kita membahas. Di sini Lawson sudah pernah ajarkan ada beberapa hal-hal yang berhubungan dengan radikal. Dari radikal ini kita bisa mengetahui kira-kira padanan apa yang sesuai. Contohnya, menggigit. Menggigit ada hubungan dengan mulut. Apakah radikal dari mulut? Radikal dari mulut adalah kode sepang. Ini dia hurufnya, hanya sekotak, hanya satu kotak. Yang manakah yang memiliki huruf ini? Carilah. Ketika kalian menemukan, jangan lupa untuk melingkari huruf yang tepat. Nomor satu, mengejapkan mata. Ca. Ca. Radikal dari mata adalah triple box. Yang manakah yang merupakan huruf yang kita cari? A, B, atau C. Berikutnya, menjemur. Syai. Syai. Menjemur ada hubungannya dengan matahari. Ini adalah huruf matahari. Kotak dengan garis di tengahnya. Yang manakah yang merupakan huruf matahari? A, B, atau C. Memeluk. Pow. Memeluk. Pow. Memeluk adalah aktivitas yang berhubungan dengan tangan. Ini adalah radikal tangan. Pow. Yang manakah yang merupakan radikal tangan? Berikutnya. Nomor empat, menumis tar. Tar. Menumis adalah kegiatan yang berhubungan dengan api. Ini adalah huruf api. Yang manakah yang merupakan huruf tar? Yang manakah yang merupakan huruf tar? A, B, atau C. Laut. Laut. Hai. Adalah hubungan dengan air. Huruf air, radikal air, adalah tiga titik ini. Yang manakah yang merupakan huruf yang kita cari? Lingkarilah huruf tersebut. Latihan lima. Pilihlah pernyataan yang tepat untuk gambar-gambar di bawah ini. Mari kita baca. Papa tershow, ta. Tangan ayah besar. Wo tershow, siau. Tangan saya kecil. Pilihan kedua. Papa tershow, siau. Tangan ayah kecil. Wo tershow, ta. Tangan saya besar. Yang manakah pernyataan yang sesuai dengan gambar yang diberikan? Halaman empat puluh. Mama peng. Mama gemuk. Jie, jie, shou. Kakak perempuan kurus. Pilihan yang kedua. Mama shou. Mama kurus. Jie, jie, peng. Jie, kakak perempuan gendut. Yang manakah pernyataan yang sesuai? A atau B? Nomor tiga. Jie, jie, yen, jing, ta. Mata kakak perempuan besar. Meme, yen, jing, xiao. Mata adik-adik perempuan kecil. Pilihan kedua. Jie, jie, yen, jing, xiao. Kakak perempuan bermata kecil. Meme, yen, jing, ta. Adik perempuan bermata besar. Nomor empat. Ke, ke, kau. Kakak laki-laki tinggi. Titi, ai. Adik laki-laki bertubuh pendek. Pilihan kedua. Ke, ke, ai. Kakak laki-laki bertubuh pendek. Ki, titi, kau. Adik laki-laki bertubuh tinggi. Yang manakah yang tepat? Nomor lima. Wode cian pi, chang. Wode cian pi, pensil saya, chang, panjang. Meme te cian pi, tuan. Pensil adik perempuan pendek. Wode cian pi, tuan. Pensil saya pendek. Meme te cian pi, chang. Yang manakah pilihan yang sesuai? Pensil adik perempuan panjang. A atau B? Baiklah anak-anak, sekian dulu pelajaran kita hari ini. Hala, siap penyelamun. Womentengkatao za'erpa. Ke, laosu soo zaijian. Xie xie laosu zaijian. Terima kasih. Terima kasih.